Intro Insinyur Soekarno atau yang biasa dipanggil Bung Karno yang lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901 dari pasangan Raden Sukemi Sosro di Harjo dengan ide Ayu Nyoman Rai. Bung Karno adalah seorang sosok bapak bangsa Indonesia. Beliau tidak hanya berjasa bagi bangsanya sendiri, tapi juga memberikan inspirasi bagi kedamaian di dunia. Banyak pemikiran Bung Karno masih relevan dan menjadi bahan pembicaraan hingga saat ini. Karena itulah, sebagai pekerja sejarah, Gus Marhen tergagas ide untuk mengabdikan perjuangan dan cita-cita pendiri bangsa ini. Yayasan kepistakaan Bung Karno ini berdiri, tidak ada lain dan tidak ada bukan adalah inspirasi tentang kita berbangsa dan bernegara. Itu dasar pemikiran saya. Maka dari itu dalam pemikiran-pemikiran yang ada, melihat juga perkembangan-perkembangan yang ada dan perjalanan-perjalanan yang ada. Contohnya, bagaimana ada peradaban-peradaban yang ada di dunia ini. Seperti contohnya, yang terbingkai di dalam sila-sila Pancasila. Khususnya, sila pertama yaitu ketuhanan yang mahesa dan sila-sila yang lainnya. Kedua, ketiga, keempat, maupun kelima. Nah, berbicara tentang hal itu, bisa saya sampaikan terhadap publik. Seperti contohnya, Candi Buru-Budur. Itu adalah peninggalan daripada kerajaan Sailendra. Yang di mana dalamnya itu adalah orang beragama Buddha. Di mana arsiteknya itu sangat dikenal sampai saat ini yang namanya Gunadharma. Membuat daripada candi tersebut. Itu satu. Contoh lain lagi, seperti ada Candi Perampanar, Candi Pendut, dan lain sebagainya. Bung Karno pernah menulis bahwa peninggalan daripada Republik Indonesia ini adalah Pancasila. Melihat daripada inspirasi itu, berangkat daripada bekerja, bekerja, bekerja. Sebagai pekerja sejarah, saya ingin berbuat terhadap Republik ini. Berupa bagaimana saya menginspirasikan sesuatu yang namanya musium. Karena kita berbicara tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Saya berbuat di dalam pikiran itu, saya nyatakan, saya ujudkan, ini adalah museum Indonesia modern dalam bingkai museum agung Bung Karno. Perpustakaan dan Museum Agung Bung Karno yang bernaung di bawah Yayasan Kepustakaan Bung Karno atau YKBK ini berlokasi di Jalan Pegangsan Timur 56 Den Pasar. Dari lantai 1 hingga lantai 4, semuanya berisi perjalanan hidup Bung Karno, tonggak perjuangan, termasuk diantaranya sarana dan prasarana atau atribut yang digunakan Bung Karno dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Selain buku-buku terbitan zaman dahulu, terdapat juga foto-foto, pin pejabat yang terpasang di baju sang proklamator, kursi, pistol, radio, sepeda ontel, hingga tempat tidur yang digunakan Soekarno saat beliau menjalani pengasingan atau dalam masa tahanan. Selain itu, ada juga beberapa kata-kata Bung Karno dan gambar kehidupan keluarga yang terpahat apik pada batu. Perpustakaan dan Museum Agung Bung Karno yang di Renon ini merupakan aset bangsa Indonesia yang luar biasa, yang tidak akan ditemukan di tempat lain, di bumi ini maupun di bumi manapun. Harapan saya tentu sekarang yang sudah dibenahi, terus bisa ditingkatkan, dikembangkan, dan koleksinya pun terus bertambah. Perpustakaan dan Museum ini bisa terus menambah koleksinya, termasuk juga barang-barang yang merupakan terkait dengan beliau, seperti misalnya baju atau sepeda barangkali, atau mobil barangkali bisa ditambah dengan kerjasama dengan berbagai komponen masyarakat. Sehingga ini menjadi milik masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia. Keberadaan Perpustakaan dan Museum Agung Bung Karno sebagai media bagi para generasi penerus Republik Indonesia agar mengetahui perjalanan heroik sang bapak bangsa dan dapat dijadikan penyemangat untuk terus menjaga negeri ini menjadi bangsa yang besar, terhormat di mata internasional. Apabila sudah berbicara pasal kematian, kita tidak akan tahu apa yang kita sudah buat. Maka dari itu, saya titipkan Museum Sejarah Republik ini kepada seluruh generasi lapisan bangsa biar betul-betul menjaga, baik pemerintah maupun rakyat Indonesia. Ini sesuatu yang tidak main-main. Ini sesuatu pembelajaran Indonesia modern yang kita hidup di atas kaki Ibu Pertiwi Republik Indonesia ini. Supaya manfaat daripada kaedah yang ada di dalam gedung ini betul-betul menjadi corong cerdas untuk kepentingan berbangsa dan bernegara, khususnya Indonesia dan dunia pada umumnya. Terima kasih telah menonton!